Ke informasi lain, saudara, seluruh korban kerusuhan antara supporter dengan aparat kondisinya membaik. Sebelumnya, kerusuhan terjadi antara supporter dengan aparat di kawasan Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur. Sebanyak tujuh orang supporter yang dirawat di rumah sakit semen Gresik kondisinya membaik dan telah pulang ke rumah masing-masing. Sementara, empat anggota polisi yang mengalami luka dirujuk ke rumah sakit Bayangkara, Surabaya. Sebelumnya rumah sakit, semen Gresik merawat tujuh belas korban, terdiri dari tujuh orang supporter dan sepuluh orang polisi. Mereka jadi korban kerusuhan usai pertandingan antara Gresik United melawan Delta Sidoarjo di Stadion Jaka Samudro, hari Minggu kemarin. Kemudian, untuk yang supporter ini sudah kami tangani dengan baik dan juga tidak ada yang rawat inap di rumah sakit semen Gresik. Jadi, rawat jalan. Untuk yang kepolisian, kami ahli rawatkan di rumah sakit Bayangkara, Surabaya. Ada sekitar empat orang, Bapak, untuk yang di rumah sakit Bayangkara. Kenapa, Bapak? Luka terbuka di bagian kepala, ada juga yang luka terbuka di bagian lutut. Ratusan supporter Gresik United terlibat bentrok dengan anggota kepolisian di luar Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik. Kericuhan bermula saat sekelompok supporter hendak melakukan aksi protes kepada manajemen klub Gresik United. Mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan, polisi menghalau upaya para supporter ini untuk melakukan aksi protes. Sejumlah supporter yang tak terima langsung melakukan perlawanan dengan melempar batu maupun kayu ke arah polisi. Menghindari jatuhnya korban yang banyak, polisi pun membalasnya dengan menembakkan gas air mata untuk membumbarkan massa. Supporter berusaha untuk mendatangi manajemen, memaksa maksud untuk ke dalam stadion, namun dihalau oleh petugas kami. Bahkan beberapa dari penonton tersebut melakukan pelemparan batu sehingga mengenai bus dari Delta Sidoarjo. Namun eskalasinya semakin meningkat, bahkan lemparan batu tersebut mengenai beberapa personil kami, sehingga personil kami ada 10 orang, anggota poli yang mengalami luka akibat lemparan batu tersebut. Setelah itu kami melakukan tindakan yang tegas terukur, dengan membubarkan supporter, kami menembakkan gas air mata. Kerusuhan yang terjadi di Gresi, Jawa Timur ini kembali mengingatkan publik pada kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang tahun lalu. Saat itu, kerusuhan terjadi usai laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya yang menewaskan ratusan orang. Semestinya, tragedikan juruhan bisa jadi pelajaran, khususnya penyelenggara, PSSI, kepolisian hingga supporter, agar peristiwa tak terulang. Tim Liputan, Kompas TV Kerusuhan antara supporter dengan aparat kepolisian kembali terjadi di luar Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur. Untuk mengulasnya, sudah bergabung melalui sambungan virtual koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Kami juga sudah mencoba untuk menghubungi perwakilan dari PSSI, namun hingga sore ini belum ada yang bisa merespons. Mas Akmal, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mas Akmal, kalau boleh diceritakan kronologi hingga terjadinya bentrok supporter versus polisi di Gresik ini seperti apa? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan keprihatinan terhadap bentrokan yang terjadi. Seperti tadi disampaikan oleh Kompas TV, ini kejadian bermula dari kecewanya supporter Gresik United karena timnya kalah 1-2 dalam derby plat way. Saya mengistilahkan itu karena pertemuan antara Gresik melawan Delta Sidoarjo sama-sama di wilayah plat way. Di mana kalah 1-2 di kandang sendiri Stadion Gelora Joko Samudro. Mereka ingin melakukan demonstrasi dan protes kepada manajemen klub, tapi kemudian dihalau pihak keamanan. Dan sampai akhirnya terjadi gesekan dan bentrokan antara pihak keamanan dengan supporter. Jadi kalau mau dikatakan ini sebenarnya kecelakaan tunggal ya. Tidak ada supporter tim tamu yang datang. Hampir mirip dengan kasus yang terjadi di tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Dan kerusuhan supporter ini bukan yang pertama di sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Sebelumnya bahkan satu hari sebelumnya di Persiraja melawan PSMS Stadion Harapan Bangsa Aceh. Juga terjadi keributan antara supporter yang melakukan pelemparan ke lapangan sampai kemudian tim PSMS tidak bisa kembali ke stadion sampai larut malam. Sebelumnya juga ada kasus antara PSIS melawan Persisolo di stadion Jatidiri yang juga sampai ditembakkan gas air mata. Nah permasalahannya adalah penembakan gas air mata ini sudah dilarang. Di mana polisi lewat perpol nomor 10 tahun 2022 pasal 22 ayat 3 menjelaskan bahwa pengamanan pertandingan sepak bola tidak boleh menggunakan senjata api atau senjata pengurai masa saat pengamanannya. Senjata pengurai masa ya salah satunya selain gas air mata tentu water cannon yang dilarang dalam perpol tersebut. Perpol nomor 10 tahun 2022 ini kan dikeluarkan dalam kaitannya dengan pasca tragedi Kanjuruhan di mana polisi bersama PSSI membuat aturan baru bersama terkait dengan Viva Safety and Security Stadium Regulation. Maksa Kemal apakah ini bentrokan juga terjadi akibat dugaan bentuk protes ketidakpuasan terhadap manajemen? Betul kan terkait hal itu? Betul, betul. Ini protes supporter security terhadap manajemen. Dan saya pikir ini semua harus didudukan dalam satu konteks yang kesepakatan bersama ya dengan aturan-aturan jelas dan tegas. Supporter silakan protes dengan kemanajemen akibat buruknya tim tapi tidak boleh kemudian melakukan kekerasan. Ini kan yang dilarang ini semua melakukan kekerasan sehingga kemudian kepolisian tidak punya pilihan lain kecuali menempakan gas air mata untuk mengurai masa. Nah sekarang permasalahan adalah kejadian-kejadian ini sering berulang di sepak bola kita. Kenapa sering berulang? Kenapa sepak bola kita menjadi barbar? Kenapa sepak bola kita menjadi anarkis dan vandalis? Karena tidak ada penegakan aturan yang jelas, Sintia. Dimana misalnya dalam konteks football family hukumannya hanya dalam bentuk uang gitu kan. Dan ini orientasinya akhirnya tidak memberikan efek jerah kepada para pelaku kerusuhan baik itu supporter ataupun misalnya pemain dan antar pemain di lapangan. Yang kedua perlu segera ditegakkan aturan hukum positif, hukum pidana bahwa dalam kitab undang-undang hukum pidana itu pasal 170 dijelaskan bahwa mereka yang melakukan pengrusakan fasilitas umum bisa dikenakan ancaman hukuman penjara 5 tahun 6 bulan. Nah ini yang menurut saya harus segera ditindak atau diterapkan ya penerapan kitab undang-undang hukum pidana sehingga kemudian akan menghadirkan efek jerah. Jadi mereka itu supporter tidak kemudian dengan beraninya melakukan tindakan-tindakan anarkis vandalis karena akan dijerat oleh kitab undang-undang hukum pidana. Nah yang paling penting saat ini adalah semua ini kenapa bisa terjadi karena tidak ada penegakan regulasi dan tidak ada penegakan aturan pasca tragedikan juruhan. Sebagai contoh misalnya tragedikan juruhan sampai sekarang kan masalah hukum positifnya tidak selesai gitu kan. Supporter yang masuk lapangan yang melakukan pengrusakan yang kemudian membakar mobil-mobil kepolisian itu kan tidak ditindak sama sekali. Akhirnya ini menjadi pegangan atau jurisprudensi bagi masyarakat kita boleh melakukan kerusuhan protes kepada manajemen klub bahkan tribut-tribut. Akhirnya toh yang menyebabkan 135 supporter meninggal dunia aja tidak ada hukumannya sama sekali. Nah ini bahaya buat kehidupan sosial kultural masyarakat. Baik, baik. Terima kasih Akmal Marhali koordinator dari Save Our Soccer sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.